Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita Bahas mengenai Bu Risma Triharini Menteri Sosial yang baru ini Rajin melakukan Pelusukan teman-teman Di berbagai daerah terutama di Jakarta Kenapa kok banyak pelusukan di Jakarta Ini yang dipertanyakan Oleh banyak orang Bahkan kemarin Bu Risma ini menemukan Gelandangan di jalan Sudirman Tamrin Dan ini banyak juga yang diragukan Oleh netizen, oleh masyarakat Masa ada Gelandangan yang ada di jalan Tamrin Sudirman Bahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Risa Patria itu mengatakan Saya umur 4 tahun di Jakarta Itu tidak pernah melihat Gelandangan di jalan Tamrin Sudirman Itu kemarin disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Seperti itu Tidak pernah melihat itu Bahkan netizen ada yang mengatakan Pak Anies supaya dibuka CCTV di jalan Jenderal Sudirman Ada tidak gelandangan yang ditemui oleh Bu Risma Bahkan ada warga Jakarta yang mengatakan Selama dirinya itu Gues Di jalan Sudirman itu tidak pernah Menemukan gelandangan Tetapi Bu Risma kok menemukan Nah inilah yang menjadi pertanyaan publik Teman-teman Nah teman-teman terkait Belusukan Bu Risma ini Ada seorang warga Surabaya Yang melaporkan ke kepolisian Karena dianggap Belusukan Bu Risma ini Ada rekayasa Sehingga Bu Risma ini dilaporkan ke polisi Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita lihat beritanya Ini kita ambil berita dari Tempo.co Teman-teman Risma dilaporkan ke polisi Karena diduga rekayasa pertemuan Dengan gelandangan Ini diduga melakukan rekayasa Antara Bu Risma dan gelandangan itu Makanya dilaporkan ke polisi Kita baca beritanya teman-teman Menteri Sosial Tri Risma Harini alias Risma Dilaporkan ke kepolisian Daerah Polda Metro Jaya Karena diduga Menyebarkan kebohongan Melalui aksi belusukan Terhadap gelandangan Pelapor mengaku Sebagai wakil ketua umum Pergerakan penganut Kitoh Nahdiyah Yakni Cecep Muhammad Yasin Atau biasa dipanggil dengan Gus Yasin Jadi Gus Yasin ini adalah Warga Surabaya teman-teman Ketua umum pergerakan penganut Kitoh Nahdiyah Nah ini melaporkan Bu Risma ke Polda Metro Jaya Dalam hal ini Pertemuan Bu Risma dengan Salah satu gelandangan Atau pengemis Yang bernama Nur Saman Di Sudirman dan Tamrin Jakarta Pusat Itu saya lihat Banyak kebohongan Kata Yasin Di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polda Metro Jaya Saat menunggu Pembuatan laporan Senin 11 Januari 2021 Rencananya Kata Yasin Risma akan dilaporkan Dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Bidana Selain itu Risma juga dijerat Pasal 28 Dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Wow ini semakin serius Teman-teman Terkait Belusukan Burisma Ini menuai Laporan kekepolisian Kemudian kita baca Berikutnya teman-teman Yasin yang mengaku Sebagai warga Surabaya Itu menilai Pertemuan Risma Dengan gelandangan Bernama Nur Saman Janggal Dia mengaku Sudah sering ke Jakarta Khususnya di kawasan Sudirman Tamrin Sejak 1997 Jadi ini sudah lama Teman-teman Ghusus Yasin ini Sering ke Jakarta Tidak pernah saya Menjumpai pengemis Di situ Kata dia Selain itu Kata Yasin Anaknya yang disebut Sering mengurus gelandangan Tidak pernah melihat Risma peduli Terhadap Tunawisma Sejak menjabat Sebagai wali kota Surabaya Karena itu Aksi belusukan Risma Di Jakarta Saat menjadi menteri Dianggap Hanya untuk pencitraan Nah ini keterangan Dari Ghusus Yasin Bahwa selama Menjabat Sebagai wali kota Surabaya Burisma ini Tidak peduli Dengan Para gelandangan Para pengemis Nah ini kenapa Menjadi menteri sosial Ini Bertemu banyak Dengan Para gelandangan Para pengemis Tunawisma 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 Yang menjadi pertanyaannya Kenapa kok Banyak berusukannya itu Di Jakarta Kenapa kok tidak Di Surabaya Asal dari Burisma yang menjadi Wali kota Surabaya Kenapa kok tidak Surabaya Apakah Surabaya ini Tidak ada pengemis Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tunawisma Ini yang menjadi Pertanyaannya Harusnya Kalau Burisma ini Peduli Maka selesaikan dulu Persoalan di Surabaya Ada tidak Warga Surabaya ini Yang menjadi Gelandangan Pengemis Kemudian Tunawisma Jadi aneh Ketika tiba-tiba Begitu Kata Yassin Risma Menemui dua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial PMKS Di kawasan Jalan Sudirman Tamrin Pada Senin 4 Januari 2021 Penemuan Gelandangan Di kawasan Itu juga Sempat dikomentari Oleh Wakil Gubernur Dan Wakup DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Kita kutip Pernyataan Dari Pak Riza Patria Teman-teman Saya sudah hidup Di Jakarta Sejak umur Empat tahun Baru denger Ada Tunawisma Di jalan Sudirman Tamrin Kata Riza Di balik kota Pada Rabu 6 Desember 2020 Sebelumnya Menteri Sosial Trilisma Harini Alias Risma Menampik Belusukan Cari Tunawisma Di Jakarta Di Tuding Untuk menarik perhatian Apalagi Disebut Settingan Saya Gimana Bisa Ngeting Saya Tidak Kenal Kata Risma Di Bekasi Jumat 8 Januari 2021 Pertama Kali Bertugas Sebagai Menteri Sosial Risma Mengaku Tidak Afal Jalan Di Jakarta Ketika 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 di jalan Dia melihat Seorang Gelandangan Dalam Kondisi Tertidur Kalau Saya Turun Saya Bukan Siapa-siapa Di Jakarta Kata dia Nah Itu Teman-teman Terkait Risma Dilaporkan Ke Polisi Gara-gara Belusukan Di Jakarta Gara-gara Bertemu Dengan Gelandangan Di Jalan Tamrin Sudirman Biasanya Gelandangan Pengemis Ini Berada Di Pingkiran Kota Tetapi Ini Terjadi Di Jalan Sudirman Tamrin Ini Yang Membuat Banyak Orang Yang Tidak Percaya Sampai-sampai Ada Yang Mengatakan Pak Anies Tolong Buka Itu CCTV Jalan Sudirman Tamrin Sampai Seperti Itu Teman-teman Nah Kalau Kita Berbicara Tentang Pengemis Gelandangan Ini Sebenarnya Sudah Diatur Dalam Undang Dasar Anak-anak Yang Terlantar Ini Dibelihara Oleh Negara Pasal 34 Mengatakan Seperti Itu Jadi Memang Ini Sudah Menjadi Kewajiban Bagi Negara Untuk Memelihara Untuk Menjamin Kehidupan Bagi Para Fakir Miskin Orang-orang Yang Terlantar Karena Ini Sudah Diatur Dalam Undang-undang Maka Negara Ini Wajib Untuk Melindungi Memberikan Jaminan Kepada Mereka Yang Terlantar Seperti Itu Dan Apa Yang Dilakukan Burisma Kalau Ini Sesuai Dengan Tugas Dan Pemenangnya Ini Adalah Sesuatu Yang Benar Tetapi Menjadi Tidak Benar Kalau Ini Berupa Settingan Jadi Kalau Sudah Settingan Ini Adalah Pembohongan Terhadap Publik Karena Itu Teman-teman Warga Surabaya Ini Melaporkan Burisma Ke Polisian Jadi Apakah Nanti Ditindak Lanjuti Atau Tidak Itu Nanti Teman-teman Tapi Yang Pasti Ini Ada Warga Surabaya Yang Telah Melaporkan Burisma Kepihak Kepolisian Kita Tinggal Tunggu Saja Teman-teman Apakah Diproses Atau Tidak Waktulah Yang Akan Menjawab Nanti Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Terkait Burisma Dilaporkan Kepolisian Gara-gara Berusukan Di Jakarta Dan Silahkan Teman-teman Tulis di Terakhir Teman-teman Jangan Lupa Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh